Harusnya dia bisa stabil di daerah situ Apalagi sebenarnya ya Kalau gue lately lagi ngeliat gitu ya Sepertinya meskipun kelihatan krisis energinya berakhir nih ya Harga oilnya ada 75 Harga natural gas udah sekarang 3,8 dari sempat 10 gitu kan Pokoknya harga-harga pada turun gitu kan Harga pupuk apa segala macam Tapi apa yang dilakukan oleh Big Country itu Tidak menunjukkan krisis energi itu selesai loh Contoh India tiba-tiba dia mau Tiba-tiba dia mau import lagi nih untuk menuhi summer demand mereka Terus juga kalau diperhatikan tiba-tiba Tokyo Gas akuisisi itu Perusahaan gas di Amerika gitu kan 4,6 bilion dollar Terus juga kalau baca Ya itu tadi China tiba-tiba buka call Australia kayak gitu kan Untuk masuk gitu kan Untuk supply mereka gitu Jadi sebenarnya kalau dilihat Ya balik lagi ya Kita kan bukan presiden ya Johans gitu Kita gak pernah tahu ada apa Tapi gue ngeliat dari kelakuan negara-negara Maju ini gitu Atau yang emerging market yang besar ini Banyak tindakan mereka Mereka yang menurut gue sebenarnya Energi ini belum akan berakhir gitu Malah kalau kita baca beberapa piece Research gitu ya Itu pada bilang Ya hati-hati Bisa jadi winter yang kali ini Nanti 2023-2024 Itu bisa kejadian lagi Kayak kemarin squeeze ke atas lagi Apalagi kalau kemarin kan Kita punya supply yang terbatas Tapi dimainya di squeeze kan Johans waktu itu kan di squeeze Karena orang takut resesi Central Bank naikin bunga Apa segala macem Nah sekarang kita udah di ujung kan Central Bank punya Apa Tightening cycle Itu gue liat Kayak US kan kemarin malam Si Fed-nya itu Delhi Nanti malam ada Paul juga Fed- Delhi udah bilang Kita yang penting rate di atas 5% Cukup Buat dia Sekarang udah 4,5 kan Nanti 1 Februari Awal Februari mungkin akhirnya 4,75 Berarti udah dekat selesai Terus Jerman Negara paling gede di Eropa Tadi angka inflasinya Di bawah ekspektasi Si Jerman senior advisor udah bilang Ini kalau udah kayak gini ECB gak perlu naikin lagi 50 basis point di meeting selanjutnya gitu Nah jadi Ini kita udah di Apa Tightening cycle gitu ya Nah kalau tiba-tiba ini China reopeningnya Bener-bener full power gitu ya Dengan segala stimulusnya Itu demand naik Supply kan gak ada nambah nih Selama belakang nih Karena orang pikir Apa Takut resesnya Gak-gak-gakutnya Gak-gakutnya gue nambah supply gitu kan Tiba-tiba nanti demand naik Nah itu yang bisa bikin Kejadian keparahnya shortage Keuang lagi gitu Karena kemarin diteken itu kan Supply-nya segini Demand yang diteken Akhirnya harganya turun Nah kalau nanti supply-nya turun segini Demandnya balik lagi Kita bisa harga Apa Minyak dan semua komoditas lagi itu Naik lagi sih gitu Jadi memang Kalau ditanya orang Tiga Kira-kira Gue sih masih percaya Kalau kita lihat globally Sektor yang posisinya lagi Oke banget yang making money ya Making money bukan berarti Dan valuasinya naik ya Bener-bener paying debts Bisa bagi devinya Bisa share buyback Labanya naik Itu cuma energy sih Komoditi sih Nah Bill Tadi nyamu yang lu bilang Itu sebenarnya kayak Si China ngambil ke Australia Bukan berarti stop Yang Indonesia Bisa aja mereka memang Karena demandnya Sebenarnya Gak cukup juga Jadi dia akan ngambil Dari beberapa source juga Mungkin orang-orang Paniknya Lebih ke Oke gue Ganti Ke tempat lain Tapi kayaknya sih Harusnya kalau demandnya meledak Ya mereka harus Ambil dari beberapa source juga Betul Nah malah yang menarik Sebenarnya Kalau memang Itu nanti akan naik Sebenarnya shipping Atau semuanya Yang sorry Shipping-shipping berkaitan Sama energy ini Sebenarnya lu bisa lihat juga Bill ya Pasti ada Pasti kena impact juga Iya Yang lu bilang itu bener Karena kan balik lagi Yang bisa diimpor di Australia Itu kalau yang kalori Apa sih Yang kalori tinggi Gitu kan Yang Indonesia Itu memang punya kalori tinggi Tapi mostly Call kita itu kan Mid to low Sebenarnya gitu kan Jadi sebenarnya Impactnya harusnya Gak begitu-gitu Sampai ke gimana ya Apalagi kalau lu lihat juga Sebenarnya Lu lihat harga Newcastle deh Selama berapa hari terakhir ini Gak sampai yang Turun sampai kayak Coklat Di harga-harga Kayak sekarang gitu Jadi Menurut gue Market biasa lah Mungkin Panik dulu gitu kan Panik dulu Jualan dulu Seperti biasa Tapi ya nanti Pelan-pelan ya Mungkin akan recover Lagi ya Karena Balik lagi lah Market kan Tau harga call Memang gak Keren lah Di harga 400 Atau gimana Jadi begitu ada Turun dikit Atau kebijakan Apa yang dikit tuh Langsung Apa Reaktif dulu Sama yang Hans bilang tadi Balik lagi Yang di Australia itu kan Kayak cooking call Ya kan Cooking call Itu kan Apa Baru lu bisa dapet Dari kayak Kualitasnya tuh Bagus Jadi sebenernya Gue juga gak Begitu Pak Ternyata Gak begitu Paham ya Call tuh Bener-bener Paham Akhir banget Karena Harga kayak sekarang Dan juga Gualan data Harga call Di Indonesia Masih kayak gini aja sih Hanya sih gak masalah ya Mungkin di harga Gak sekarang Lu masih bisa Malah Di harga sekarang Dividennya jadi balik Bagus lagi Hans Ya kan Kalau kemarin lu beli Adaro di 4.000 Mungkin dividen 250 Cuma 6% Lu beli harga sekarang 3.000 8% Jadi Lebih naik Gitu Oke Jadi Bisa Tetap Biomiknas ya Di NRG Nah Kalau menyambung itu kan Salah satu triggernya Reopening China ya Cuma Kalau misalnya kita perhatiin Di market disana Itu yang Satu sektor yang Justru rebound Kencang itu Malah technya Gitu kan Karena mungkin Sempat lah ya Pemerintanya Mulai gitu kan Memproan Finansial ya Kemarin itu Rata-rata udah jadi Baik Baik gue apa Itu udah naik 50% Lebih sampai 70% Sebenarnya Akan menular gak Gitu pertanyaan ini Ke Indonesia Menurut kalian gimana? Tech Nanti gak Kalau tech Memang Kalau di China tuh Beaten downnya udah parah banget Jok Memang menurut gue Gitu kan Tapi memang Kalau diperhatiin 6 bulan terakhir Itu sebenarnya Tech di China tuh Udah gak turun-turun lagi Gitu kan Udah lumayan recover ya Yang kayak Pico Apa segala macem Itu Alibaba Apalagi kan Alibaba itu ya Jok ya Kalau lu baca berita Jack Ma nya udah Out gitu kan Bisa dibilangkan dari Apa Kepemimpinannya Gitu kan Terus Apa Orang bilang N-Groupnya bakal IPO kan Gitu kan Nah Mungkin Mungkin ya Ini balik lagi Ada posibiliti juga Karena jaga-jaga Untuk IPO Apa N-Financial Group itu kan N-Group itu kan Kalau kita masih ingat dulu Pas N-Small IPO N-Group itu Itu kan Sam-sam di sektor Yang berjualan kan Waktu itu Jok Waktu itu kan Dijualin Karena orang persiapan Mau IPO CN ini kan Abis itu batal Duit balik lagi Nah bisa jadi Market Ada beberapa Mungkin ya Yang mulai Tech positioning Untuk yang Big IPO itu Tapi Kalau lu tanya Gue apakah akan Nular ke Indo Buat gue Kita tech nya Akan mulai tetap ke US Gitu Nah justru Yang bahaya sekarang Tech di US itu Gue liat Ngeri juga bos Tesla kemarin Udah sempat 100 Ya kan Gue liat kan Udah sempat 100 Dari 400 Terus juga Yang Ibaratnya nih Yang kayak Apa Bener-bener Penjaga Tech di US itu Kan kayak Apple Gitu kan Apple nya juga Udah Mau new low Lagi nih Gitu kan Terus juga yang kayak Microsoft Gitu kan Apa segala macam Jadi gue Jadi gue bicara Tech yang profit Harga sahamnya Masih ke pressure Gitu Jadi kayaknya Kalau kita Kayaknya harus Baru kayaknya Kita bakalan Recover Kalau China doang Khususnya gini Pas kemarin Saham China Sudah turun pun Jokhentek Tahun 2021 itu China punya Stok kan udah Picking way Before that Gitu loh Tapi yang US Masih naik kan Jadi kita ngikutin US punya lah Menurut gue Daripada China Atau kalau Hans Gimana ngeliat Mungkin apa Gue setuju sih Sebenernya Kalau kita ngomong Yang company-company Yang di China juga Tech-technya Juga banyak di US Sebenernya Kalau lo liat Ya lo liat aja Kayak misalnya nih ya Yang hampir sama Kayak Tesla New itu juga Masih belum kemana-mana Bos Cuman mungkin Baba yang udah Naik duluan ya Makanya Kita harus ngomong Korelasinya sama-sama Tech harusnya pada Jalan nih Tapi kalau cuma Satu dua I think sentimentnya Masih belum cukup sih Jok Gue lebih baik Tuh Kembali lagi Kita mungkin Kalau ngomong tahun ini Kita gak bisa ngomong Industri-industri juga sih Lebih ke Company yang bener-bener Bisa kasih lo earning sih Nah kita harus Bener-bener lebih Hati-hati sih Jok ya Nah sekarang Kalau Lo mau ngomong Kayak Tech-nya Akan Akan naik Kayaknya terlalu cepat Ya Kenapa Nah mungkin kita lihat Dari sini deh Kita kan masih Januari Ya kita ngomong Kayak kenaikan Interest rate ini Masih Masih bisa Sampai tahun 2023 Akhir ya Jadi sekarang Agak susah Kita ngomong Kayak oke Ini masih Mungkin waktu dekat-dekat Kayak 2023 Mau Abis Itu kan mungkin Kayak Cut rate-nya Akan lebih kenceng ya Mungkin di Q4 nanti Jadi sekarang Gue rasa Kalau mau ke Tech Yang Dimana kita Lebih Lihat ini Musuhnya Dari Kenaikan Ini ya Mungkin Gak dulu sih Jok Lebih baik Lebih baik Telat deh Daripada sekarang Keburu-buru Masuk itu Apalagi ceritanya Mungkin Tema besarnya Ada Ini ya Resesi di UK Eropa Nah kayaknya Kalau mau Ngomong Tech Berharap Interestnya Ternyata Gak dulu Jok Iya Rate-nya bakal Stay dulu Kali Artinya baru nanti Akhir tahun ini Atau tahun depan Mungkin baru Iya Nah cuman Kalau yang dari Gue baca Memang kan Dari house luar itu Mereka gak Lihat Se-hokis Se-hokis Yang kayak Tahun lalu ya Somehow Kayak sekarang Lu tadi ngomong Kayak 5% ya 5% keberapanya Kayaknya sih Maksimal mereka Kasih taruh 5,5% ya Let's say Itu sampai 5,5% Berarti kan ada Berapa Berapa poin lagi Naiknya Itu mungkin Yang kita Spare sih Iya Iya Kalau gue sih Patokannya Pokoknya Dari The Fed punya Apa Powell punya Tangan kanan Kayak Fed Dia cuma bilang 5 Cukup 5% 525 Gitu Which is Sekarang udah 4,5 Nanti 5,5 udah 4,7,5 Udah 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 bener-bener Setahun kebelakangan itu Gak Gak Jaminan juga Gitu kan Gue selalu bilang Sama lu pada berdua juga Sama gue juga bilang Orang lain Kemarin Adalah Tau dengan Akurasi info Paling jelek Yang pernah Gue 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 alami Ibaratnya Sumber gue Dari yang Ratingnya Rating kecamatan Kelurahan Sampai yang level Top nasional Gitu Atau apa Itu tuh Apa Akurasinya tuh Jelek banget Tahun kemarin Grafik juga Oke Gitu kan Tapi Berapa kali Kita sering udah beli Pas dia breakout Besoknya dibanting ARB Gitu kan Apaya pemarket Jadi gold Grafik Oke Gitu kan Tapi The most interesting Part itu memang Sepertinya Tahun ini Cerita Karena Ini kan Bisa dibahas Banyak hedging Inflation Gitu ya Dan Kalau kita lihat Juga nih ya Bank-bank sentral dunia Kalau lu Baca berita juga Jok Hans Itu bank-bank sentral dunia Lagi gila loh Nambah Apa Stock gold Gitu Kain Gitu kan Rasia Gitu kan Dan segala macam Mereka lagi tambah Stock gold Gitu kan Dan bahkan Ini gue baca kemarin Pembelian dengan pace Paling kenceng Sejak tahun 1967 Gitu loh Jadi Apa Gue ngeliat Gold ini sudah lama Diem Gitu ya Terus juga Kita play Inflation Tinggi Apa Macem Dan ini Sementara lagi Kita udah Nearing the big cycle Juga kan Di interest rate Apa DeFi Atau apa Segala macam Ya gue rasa Gold tahun ini Bisa Apa Jadi Surprise sih Karena orangnya selama ini Komoditi selalu Fokusnya kan Kayak itu ya Jokers ya Nickel lah Cola Apalah Segala macam Precious metal itu Udah lama loh Nggak unjuk Atau unjuk gigi Jadi beneru gue Tahun ini Gue lumayan agree Dengan beberapa orang yang bilang Tahun ini bisa jadi Tahunnya gold sih Nah Tahunnya Tahunnya Kan Kalau yang Tanya Pure gold play Ya mungkin kayak Bernat Gitu kan Bernat Bermes Kalau ada Yang suka Yang masih Diem-diem Ya mungkin Dan sukanya Kontrarian Gitu Nah itu mungkin Orang sukanya main Archie Gitu Gitu kan